Salam Persahabatan Hai, saya Dr. Ade Putri Tanesa Idayu, Spesialis Penyakit Dalam dari Unit Pelayanan Diabetes Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan akan menyampaikan pesan-pesan kesehatan dengan topik diabetes dan puasa Ramadan Pada bulan Ramadan, kita akan berpuasa lebih dari 12 jam di mana sumber energi akan diperoleh dari cadangan gula Pada pasien diabetes yang tidak terkontrol, sumber energi didapatkan dari pemecahan lemak dan otot dan kondisi ini akan berbahaya bagi tubuh Pada pasien diabetes, dapat terjadi resiko komplikasi yang kemungkinan dapat timbul berupa hipoglikemi atau gula darah sangat rendah hiperglikemi atau gula darah sangat tinggi koma diabetikum, kondisi yang sangat berbahaya dehidrasi yang dapat mengakibatkan pingsan maupun jatuh trombosis atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat berakibat stroke komplikasi tersebut dibedakan menjadi kelompok resiko tinggi, resiko menengah maupun resiko ringan pada resiko tinggi berupa pasien diabetes dengan kendali gula darah yang buruk, pasien diabetes yang sedang hamil pasien diabetes tipe 1, riwayat hipoglikemi berulang, riwayat koma diabetikum dalam 3 bulan terakhir sebelum Ramadan pasien diabetes dengan usia lanjut dan juga pasien diabetes yang menjalani dialisis kronik pada resiko menengah yaitu pasien diabetes dengan kendali gula yang baik dengan insulin maupun obat-obat yang menghasilkan insulin sedangkan kelompok resiko ringan yaitu pasien yang terkendali gula darah dengan baik dengan diet, gaya hidup, atau obat-obatan metformin, akar bose, ataupun golongan inkretin penilaian sebelum Ramadan meliputi pertama, kondisi fisik kedua, parameter metabolik berupa kendali gula darah ketiga, penyesuaian terhadap perubahan pola makan selama Ramadan yang keempat, penyesuaian regimen dan dosis obat sesuai anjuran dokter yang kelima, penyesuaian aktivitas fisik aktivitas jasmani yang normal sebelum Ramadan dapat dipertahankan namun tidak berlebihan karena dapat menyebabkan hipoglikemi selanjutnya pengenalan tanda dehidrasi, hipoglikemi, dan hiperglikemi serta yang terakhir, latihan berpuasa sebelum bulan Ramadan bila memungkinkan pasien harus segera membatalkan puasa bila terjadi yang pertama, hipoglikemi atau gula darah sangat rendah di bawah 70 yang kedua, bila setelah sahur beberapa jam gula darah sudah di bawah 100 yang ketiga, bila terjadi peningkatan gula darah lebih dari 300 dan yang terakhir, bila terjadi gejala-gejala pasien sakit jika Anda atau keluarga Anda merupakan pasien diabetes yang akan melaksanakan puasa Ramadan maka segera datang ke unit pelayanan diabetes terpadu rumah sakit umum pusat persahabatan untuk mendapatkan keterangan dan tata laksana lebih lanjut rumah sakit umum pusat persahabatan turut mendukung germas gerakan masyarakat hidup sehat yang telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia Terima kasih Terima kasih